Intro Diketahui ada 3 jenis pertidaksamaan Kuadrat, kemudian buatlah grafik penyelesaiannya Pertama-tama untuk prosesnya, disini adalah kita perlu menggambar masing-masing kurva Untuk kurva yang pertama, ini adalah kurva Y lebih besar sama dengan X kuadrat Gimana gambar untuk Y sama dengan X kuadrat adalah bentuknya seperti ini Kita dapat menggambarnya dengan cara memplotkan masing-masing nilai X ke dalam persamaan Dan nanti akan didapatkan nilai Y Contohnya, untuk X sama dengan 1 kita masukkan disini Kemudian 1 kuadrat hasilnya adalah 1 Sehingga didapatkan titik apabila Xnya adalah 1, maka nilai Ynya adalah sama dengan 1 Kita dapat titik disini, kemudian untuk titik kedua Apabila kita masukkan X sama dengan 2 Sehingga menjadi 2 kuadrat, maka nilai Ynya adalah sebesar 4 Maka didapatkan titik disini Begitu juga halnya dengan minus 2 X sama dengan minus 2 dan juga X sama dengan minus 1 Sehingga dari keempat titik tersebut kita tarik suatu garis Sehingga didapatkan kurva Y lebih sama dengan X kuadrat Selanjutnya, kita akan menentukan daerah penyelesaian dengan cara uji coba titik Dimana uji coba titik disini Kita akan mengambil contoh satu titik Boleh di dalam kurva maupun di luar kurva Untuk disini, saya akan memakai titik yang bertanda biru Dimana nilai Xnya adalah 0 dan kemudian nilai Ynya adalah 1 Setelah kita menentukan titik mana yang akan kita coba Kita bisa langsung memasukkannya ke persamaan satu ini Y lebih besar sama dengan X kuadrat Kita masukkan nilai Xnya adalah 0 dan nilai Ynya adalah 1 Sehingga berdasarkan hasil uji coba didapat bahwa nilai 1 adalah lebih besar sama dengan 0 Ini merupakan pernyataan yang benar Oleh karena itu, daerah pada titik yang kita pilih tersebut merupakan daerah penyelesaian Sehingga bisa kita arsir menggunakan tinta biru Daerah penyelesaiannya adalah daerah di dalam kurva Selanjutnya, kita akan menggambar kurva dari persamaan yang kedua Y kurang dari sama dengan 2 minus X kuadrat Dimana step pertama, disini kita akan menentukan titik potong dari kurva tersebut Dengan memisalkan nilai Y adalah sama dengan 0 Sehingga persamaan menjadi 0 sama dengan 2 minus X kuadrat Selanjutnya, kita akan memfaktorkannya untuk menemukan titik potong pada sumbu X Akan tetapi pada persamaan ini tidak dapat difaktorkan secara manual Oleh karena itu, kita akan menggunakan pemfaktoran menggunakan rumus ABC Dimana rumusnya adalah untuk X1 Nilainya sama dengan minus B Ditambah dengan akar Dari B kuadrat Dikurangi dengan 4 Dikali A Dikali C Per 2A Sehingga untuk menghitung nilai X1 Disini adalah sama dengan Minus B B nya tidak ada pada persamaan tersebut Sehingga menjadi minus 0 Ditambah dengan akar 0 kuadrat Dikurangi dengan 4 Dikalikan dengan A nya Yaitu minus 1 Kemudian dikalikan dengan C Yaitu 2 Kemudian dibagi dengan 2 Dikalikan dengan minus 1 Sehingga didapatkan Nilai X1 disini adalah sebesar Minus 1,41 Sedangkan untuk rumus X2 Sama Kita hanya perlu mengganti Tanda positif Yang ada disini menjadi negatif Akar B kuadrat Dikurangi dengan 4AC Dibagi dengan 2A Sehingga nilainya adalah sama Minus 0 Dikurangi dengan akar 0 kuadrat Dikurangi dengan 4 Dikalikan dengan Minus 1 Dikalikan dengan C Yaitu 2 Dibagi dengan 2 Dikalikan dengan Minus 1 Sehingga didapatkan Hasil X2 adalah 1,41 Maka berdasarkan Perhitungan di atas Didapatkan titik potong Dari kurva tersebut Adalah pada X sama dengan Minus 1,41 Dan Y sama dengan 0 Kemudian titik potong kedua Yaitu X sama dengan 1,41 Dan Y sama dengan 0 Selanjutnya Setelah menentukan Titik potong kurva Kita akan menghitung Titik puncak dari kurva Dimana XP disini adalah Rumusnya Minus P Dibagi dengan 2A Kemudian P pada persamaan kedua Nilainya adalah 0 Dibagi dengan 2 Dikalikan dengan Minus 1 Atau sama dengan A Maka hasilnya adalah Titik puncaknya Pada sumbu X Adalah Pada X Sama dengan 0 Selanjutnya Untuk YP Atau titik puncak Pada sumbu Y Persamaannya adalah Minus B kuadrat Dikurangi dengan 4 Dikali A dengan C Kemudian Dibagi dengan 4A B pada persamaan ini Nilainya adalah 0 Kemudian Dikurangi dengan 4 Dikalikan dengan A Yaitu minus 1 Dan dikalikan dengan C Yaitu nilainya 2 Kemudian Dibagi dengan 4 Dikalikan dengan A Hanya dalam minus 1 Sehingga Didapatkan titik puncak Pada sumbu Y Adalah sebesar 2 Maka Titik puncaknya Pada kurva ini Adalah X 0 Dan juga Y Sama dengan 2 Selanjutnya Setelah mengetahui Titik potong kurva Dan titik puncak Maka dapat diplot Kurva dari Pertidak samaan ini Dimana kurvanya Adalah Sebagai berikut Seperti yang sudah Dijelaskan tadi Bahwa titik puncaknya Adalah berada pada 0,2 Dan juga Titik potong kurva Adalah pada 1,41,0 Dan juga Minus 1,41,0 Selanjutnya Kita akan menentukan Daerah penyelesaian Dengan cara uji Coba titik Untuk mempermudah Disini kita akan Memilih titik 0,0 Atau sesuai pada Titik merah Titik tersebut Yang sudah kita pilih Akan kita masukkan Ke persamaan Yaitu persamaannya Adalah Y kurang dari Sama dengan 2 Minus X Kuadrat Kita masukkan Y nya adalah Sama dengan 0 Dan X nya adalah Sama dengan 0 Sehingga didapatkan Hasil 0 adalah Kurang dari Sama dengan 2 Dimana Pernyataan ini Adalah Pernyataan Benar Sehingga Daerah pada Titik yang Diuji coba Tadi Merupakan Daerah penyelesaian Yang Benar Sehingga Gambarnya Dapat kita Arsir Maka Daerah penyelesaiannya Adalah Sebagai berikut Selanjutnya Kita akan Menyatukan Kedua grafik Yang sudah Kita buat Sebelumnya Dimana Caranya Adalah Pertama-tama Kita harus Menentukan Titik potong Antara Kedua grafik Dengan Cara Persamaan Satu Nilainya Adalah Sama dengan Persamaan Dua Dimana Persamaan Satu Tadi Adalah Y sama Dengan X Kuadrat Sama dengan Persamaan Dua Yaitu Dua Minus X Kuadrat Kita Pindahkan Ruas Menjadi Dua X Kuadrat Dikurangi Dua Nilainya Adalah Sama Dengan Nol Kemudian Kita Keluarkan Duanya Menjadi X Kuadrat Minus Satu Sama Dengan Nol Setelah Itu Bisa Kita Faktorkan Menjadi Dua Dikalikan Dengan X Minus 1 Dikalikan Dengan X Plus 1 Sehingga Didapatkan Perpotongan Pada Sumbu X Adalah Saat X Sama Dengan 1 Dan Juga Saat X Sama Dengan Minus 1 Setelah Kita Mendapatkan Nilai X Setelah Itu Kita Bisa Memasukkan Nilai X Ke Persamaan 1 Atau Persamaan 2 Tapi Untuk Contoh Perhitungan Ini Kita Akan Memasukkannya Pada Persamaan 1 Dimana Y 1 Nilainya Adalah X Kuadrat Kemudian Kita Masukkan Nilai X Yang Ini Terlebih Dahulu Sehingga Menjadi 1 Kuadrat Nilainya Adalah 1 Kemudian Untuk Y Yang Kedua Nilainya Adalah Minus 1 Kuadrat Dimana Minus 1 Kuadrat Nilainya Juga Sama Dengan 1 Sehingga Titik Potongnya Adalah Pada X 1 Y 1 Dan Juga X Minus 1 Y 1 Apabila Kita Gambarkan Maka Hasil Grafiknya Adalah Sebagai Berikut Ini Merupakan Hasil Pengabungan Dari Kurva 1 Dan Kurva 2 Dimana Pada Masing-masing Kurva Sebelumnya Sudah Diketahui Daerah Penyelesaiannya Sehingga Disini Kita Mengarsir Ulang Untuk Grafik Pertama Yaitu Grafik Dengan Gambar Merah Daerah Penyelesaiannya Adalah Daerah Di Dalam Kurva Saya Akan Arsir Menggunakan Tinta Warna Kuning Sedangkan Untuk Kurva Yang Kedua Yaitu Kurva Warna Abu Abu Daerah Penyelesaiannya Adalah Daerah Di Bawah Kurva Seperti Yang Saya Corek Dengan Tinta Biru Kemudian Irisan Antara Keduanya Disini Adalah Daerah Yang Ini Oleh Karena Itu Kita Dapat Menghapus Sisanya Dimana Ini Bukan Merupakan Daerah Penyelesaian Irisan Didapatkan Daerah Penyelesaian Sebagai Berikut Akan Tetapi Pada Persamaan Ketiga Disini Diketahui Sebuah Persamaan Dimana Nilai X Harus Lebih Besar Dari Sama Dengan 0 Karena Itu Bagian Grafik Pada X Minus Atau Kurang Dari 0 Ini Dihapus Karena Tidak Termasuk Daerah Penyelesaian Sehingga Daerah Penyelesaiannya Adalah Seperti Berikut Hanya Dari Sumbu X Kemudian Daerah Yang Di Arsir Dari 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 Terima kasih telah menonton